Intro Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Indonesia kembali dibuat bangga oleh salah satu prajuri TNI Angkatan Udara yang bernama Ilham Lewisa. Oktober 2022 kemarin, Ilham Lewisa ini baru aja berhasil meraih gelar WBC Asia Continental kelas Welter. Gimana cerita lengkapnya? Jus, skip point video ini sampai selesai ya, oke oke? Eh tapi, seperti biasa ditekan dulu yuk, tombol like, subscribe, dan juga notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan video-video seru dan juga terbaru dari kita. Kiss-kiss dari Junaway. Yuhu guys, lagi dan lagi, prajuri TNI kembali menorehkan prestasi yang pastinya bikin bangga warga plus 6-2. Kali ini, dari TNI Angkatan Udara, ada praka Ilham Lewisa yang baru aja berhasil meraih gelar WBC Asia Continental kelas Welter. Tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2022, Ilham ini tanding melawan petinju asal Thailand bernama Poramin Saengpak dalam laga XBC Sportage Evolution Fight Series yang diadakan di Bangkok, Thailand. Persiapan kami di pertandingan kali ini, kami sangat siap. Karena kami di sini merebutkan titel, merebutkan melaruh WBC Asia Continental. Dan mungkin persiapan kami cukup siap lah untuk menghadapi lawan kami. Tapi kami cukup yakin kami akan memenangkan pertandingan. Kami akan mencoba, kalau ada kesempatan untuk bisa mengawalkan lawan, kami akan memasangkan. Pertandingan ini berhasil merupakan pertandingan. Pertandingan ini berakhir dalam waktu kurang dari 4 ronde setelah Ilham mengasihkan serangan barbar ke rahang kanan Poramin. Buset, Poramin sampai tepar nggak bisa bangun gitu guys. Emang betul ya, pukulannya para prajurit TNI itu nggak kaleng-kaleng. And yes, kemenangan ini pun membuat Ilham berhasil membawa pulang gelar WBC Asia Continental kelas Welter. Wah, emang keren banget abang aku ini. Love you deh bang! By the way, di laga XBC Sportage kali ini bukan cuma Ilham doang guys yang beraksi. Terpantau ada petinju super barbar bernama John John Jet yang ikutan ngasih lihat penampilan terbaiknya. Lawannya adalah petinju asli Thailand bernama Wicha Pulaikeo. Round 1. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Gokil! Wicha bener-bener dibuat lemes letoi menghadapi serangan John John Jet yang seakan nggak ada habisnya. And yes, sabuk juara WBC Asia Continental kelas Bantam Super jatuh ke pelukan John John Jet. Mantul! Mantap betul! Dalam semalam udah ada 2 sabuk WBC yang dibawa pulang nih guys. Wah, bangga banget deh Mimin. Oh iya, sebenernya pertandingan ini bukan kemenangan pertama Ilham di tahun 2022 ya guys. Kalau kita flashback ke tanggal 8 Juli 2022 kemarin, Ilham sempat berhadapan dengan Nutanit Sungxiawi dalam laga pertandingan Pattaya Fight Night yang diadakan di Max Muay Thai Stadium Thailand. Meskipun ini pertandingan pertama Ilham setelah 3 tahun vakum karena adanya pandemi, tapi jangan salah guys. Ilham justru tampil super barbar yang langsung bikin Nutanit ini kalah PKO di ronde pertama loh. Kacau! Bener-bener langsung menang di ronde pertama nih. Wah, mantep banget bang! Anyway, semua hasil yang dituai Ilham saat ini tentu gak ia dapatkan dengan cara singkat ya. Bisa dibilang Ilham ini udah lama banget nih suka sama yang namanya dunia tinju. Ya, jaman-jaman bocil umur 10 tahunan gitu guys, Ilham ini udah mulai mempelajari tinju. Bukan tanpa alasan, mengingat ayahnya sendiri adalah seorang pelatih tinju. That's why, dari dulu tinju udah jadi makanan sehari-hari buat Ilham. Meskipun demikian, tetap perlu waktu yang cukup lama buat Ilham ini akhirnya beneran terjun ke dunia tinju. Tepatnya waktu berusia 20 tahun, Ilham pertama kalinya tanding di Pekan Olahraga Provinsi tahun 2010 di Tobu Ali, Bangka Selatan. Di sini, medali emas pun berhasil dibawa Ilham pulang. Di tahun 2014, Ilham pertama kalinya nyobain tanding di kejuaraan tinju profesional. Tahun demi tahun, Ilham manfaatkan untuk latihan di tengah-tengah kesibukannya sebagai prajurit TNI Angkatan Udara. Beruntungnya, Ilham mendapatkan dukungan penuh dari TNI Angkatan Udara buat terus melanjutkan mimpinya sebagai petinju. Dukungan dari TNI Angkatan Udara pun, Ilham balas dengan berbagai kemenangan yang sangat ciamik. Terpantau, sampai saat ini Ilham mempunyai rekor pertandingan 11-1-1, ditambah berbagai sabuk kemenangan yang berhasil di koleksinya. Gimana nggak bangga nih warga plus 6-2? Juna aja ikutan bangga banget loh! Yuhu guys, prajurit TNI emang nggak pernah mengecewakan ya? Jagain Indonesia bisa. Ngasih lihat penampilan terbaiknya di atas ring tinju pun juga bisa. Tinggal satu nih, jagain hati mimin bisa nggak nih bang? Anyway, kita ketemu lagi di video-video lainnya ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax